Selamat siang Tribunex, kita sedang berada di ruaman Kompleks Senayan Gedung DPRRI Hari ini sedang berlangsung pelantikan anggota DPRRI dan anggota DPDRI di Kompleks Senayan Jakarta Ini dari Sulsel ada 24 orang yang diambil sumpah dan janji pada hari ini Ini suasana Gedung Senayan di Gedung DPRRI, MPDRRI di Kompleks Senayan Jakarta Ini suasana di bagian depan halaman ramai dari tim ataupun keluarga dari anggota DPRRI yang dilantik Pelantikan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Kiai Haji Maruf Amin Sejumlah Menteri juga turut hadir di pelantikan siang hari ini Termasuk Kapolri, Panglima TNI, Kepala Staf TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara Turut hadir di siang hari ini Kalau dari Sulsel sendiri ada 24 anggota DPRRI perwakilan dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan Perinciannya ada 8 orang dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan 1 dari Kota Makassar sampai Kabupaten Selayar Kemudian 9 orang di daerah 2 dari Maros sampai Bulkumba Dan 7 orang dari DAPIL Sulsel 3 dari wilayah utara Uburaya dan Toraja, Ajatapareng Ini suasana pelantikan Di Sulsel ini ada 2 orang sebagai pengganti juga Yakni pengganti dari Fatnawati Rusti yang mengundurkan diri karena maju Sebagai calon wakil gubernur mendampingi Andi Sedirman Sulaiman Ada juga istri dari Yohanis Basang, Gustina Basang yang menggantikan Muhammad Pausi yang maju sebagai calon Bupati Lugu Utara Ini suasana di Kompleks Senayan di ada penjagaan ketat Seti ini pribunat Di Sama pelantikan anggota MPRRI Ini kita berada di bagian halaman ini ramai tim dan keluarga dari anggota DPR yang dilantik dia suasananya Tribunex penggambilan sumpah dan janji masih berlangsung di dalam ruangan Tribunex ini ramai pejabatnya guys secara Tribunex pelantikan anggota jadi yang baru bergabung ini kita berada di gedung DPR ini suasana dari bagian depan dari halaman di dalam gedung sementara berlangsung pelantikan anggota DPR dari 38 provinsi John Law Tribunex sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.